Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Bro Sahabat-sahabat pecinta demokrasi di Bumi Lampung Mangkurat Kita banyak mendapat informasi Pemilu Kada Serentap 9 Desember 2020 yang lalu telah menelan biaya kurang lebih 210 miliar rupiah sebuah angka yang sangat fantastis Hari ini kita disuguhkan dari perhelatan yang bermilyar-milyar rupiah itu sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi dari berbagai tanggapan yang muncul di channel Youtube ini ada teman-teman yang berpendapat Kenapa repot-repot Mahkamah Konstitusi untuk bersidang berlama-lama kalau memang sudah terbukti ada pelanggaran yang cukup signifikan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat Kenapa tidak didiskualifikasi saja tidak perlu ada pil kada ulang yang akan memakan uang rakyat yang lebih banyak lagi Inilah komentar masyarakat suara masyarakat yang muncul di channel kami Suara-suara itu adalah suara-suara tulus yang menginginkan pemilu kada berjalan secara wajar secara normal dan transparans namun kita juga harus menyadari bahwa keculasan di dalam berpolitik sebenarnya sudah ada sejak manusia pertama lahir di muka bumi ini perilaku culas senantiasa ada dan muncul dari zaman ke zaman hingga akhir kehidupan ini inilah wujud dari sisi gelap di dalam kehidupan umat manusia Tuhan menciptakan ada yang benar dan ada yang salah ada terang ada gelap ada siang ada malam dalam berpolitik secara garis besar ada politik yang memegang tata nilai luhur yang memegang adat istiadat dan budaya kebenaran tapi juga ada politik yang menghalalkan segala cara yang sering kita kenal politik macia pelih inilah realitas di dalam kehidupan berpolitik yang tujuan akhirnya adalah memperebutkan kekuasaan 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 ibarat gula yang sangat menarik dimana semut sangat senang dan suka bergerombol di sana kekuasaan kekuasaan adalah sesuatu yang sangat didambakan dan sangat menarik bahkan menjadi daya tarik di dalam kehidupan manusia di dunia ini di dalam sejarah kita banyak belajar di dalam memperebutkan kekuasaan di masa-masa di mana peradaban masih terkebelakang pembunuhan sering terjadi karena perebutan kekuasaan namun di zaman modern sekarang yang mengenal tatanan demokrasi berebut kekuasaan ditempuh melalui jalan pemilihan umum namun di dalam prakteknya pemilihan umum walaupun telah dikawal oleh alat-alat yang tercanggih sekalipun menggunakan organisasi manajemen yang serapi apapun yang namanya kecurangan kejulasan selalu saja terjadi masalahnya bagi orang-orang yang ingin merebut kekuasaan secara benar berdasarkan tata nilai seyogianya menyiapkan diri sedini mungkin dan sebanyak mungkin dukungan dari orang-orang yang sadar akan hak kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melakukan sebuah perubahan di dalam tatanan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup melakukan agregi gas yang luar biasa tidak bisa ditempuh secara serampangan dalam bahasa orang-orang bijak sering dikatakan kejahatan yang terorganisir akan dapat mengalahkan kebaikan yang amburadul di dalam merebut kekuasaan perlu strategi perlu taktik yang bisa merebut simpati para pemilih di dalam politik yang berkembang saat ini dimana tata nilai telah luntur dan bahkan tidak dipegang lagi sebagai pegangan di dalam bermain untuk merebut kekuasaan memang menjadi tantangan besar bagi orang-orang yang ingin kejujuran kebenaran di dalam proses pemilu untuk tidak pernah jemuh dan berhenti menyuarakan kebenaran keadilan di tengah masyarakat Fahmi Amrusi Rumah Banjar melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh